Intro Kesaksian Pina Pugil dari Republik Breman Ditulis oleh Prof. Haril Herianto Associate Professor, Australian National University 6 bulan sebelum Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang ratusan ribu orang Indonesia sudah dibunuh dengan tuduhan mendukung komunisme kurang dari setahun kemudian jumlah korban nyawa mencapai sekitar 1 juta Berbagai film tentang pembantian 1965 dan dampaknya seperti dalam film Teror Negara dan Luka Bangsa dalam edisi ini dapat dibagi 2 jenis semuanya bungkang tentang para pembunuh itu jenis pertama Film Propaganda disponsori resim antikomunis Orde Baru Dalam film jenis ini kejahatan terhadap kaum komunis ditampilkan secara terbalik menjadi kisah kejahatan oleh komunis tak ada adegan pembantian terhadap komunis selama beberapa bulan sesudahnya Jenis kedua Sebut saja film gugatan berujud film dokumenter pasca 1998 yang menampilkan kesaksian korban dan keluarga yang selamat dari pembantian 1965 Bagi mereka neraka adalah hidup di Indonesia sesudah 1965 sebagai orang atau anggota keluarga yang dituduh komunis pernah ditahan bertahun-tahun malu tanpa pernah diadili dan dibuktikan bersalah Dalam film jenis ini kekecaman Orde Baru dikecam tapi sosok para Al Gujo 1965 tidak tampil Kini untuk pertama kalinya sosok dan suara otentik beberapa pembantai 1965 1966 tampil di layar lebar sebagai tokoh utama Sebuah film dokumenter berjudul The Acts of Killing Jagal berisi kesaksian terperinci dan belak-belakan dari sejumlah tokoh preman yang memimpin pembantian lebih dari 10 ribu tersangka komunis di Sumatera Utara Mereka bersaksi secara sukarela dengan mengobrol cerita Contoh peragaan tawa nyanyian dan dansa-dansa Menyaksikan film Menyaksikan film jenis pertama dan kedua menguras emosi Tapi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengalaman menyaksikan Jagal Di sini nalar dan norma moralitas yang lazim kita kenal seperti di pelintir dan dijungkir balikan habis-habisan Jagal Hasil kerja keras saudara Joshua Oppenheimer bersama awak produksinya selama 7 tahun yang menghasilkan rekaman kasar sepanjang ratusan jam Film ini berbicara tentang titik terpenting dari seluruh sejarah Republik Indonesia Hadirnya film ini sendiri merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang sulit dicari duanya Satu-satunya bandingan yang layak disebut adalah empat novel karya Pramodhya Anantatur pada 1980-an selepas dari Pembuangan di Pulau Buru Bumi Manusia Anak Semua Bangsa Jejak Langkah dan Rumah Kaca Novel-novel Buru melacak awal terbentuknya bangsa negara Indonesia Film dokumen terjagal bersaksi tentang hancurnya sendi dasar bangsa negara ini di tangan pembantai Indonesia sendiri yang ikut dihancurkan dalam peristiwa itu adalah salah satu kekuatan sosial yang melahirkan Indonesia yakni komunisme di atas bukit mayat rekan sebangsa itulah di bentang karpet merah bagi pertumbuhan dua kekuatan pesaing komunisme yakni kapitalisme yang berjaya sejak 1966 dan politik islamisasi sejak 1990-an sesudah 1965 dua generasi anak Indonesia menjadi bangsa teror negara propaganda anti-komunisme serta pembodohan nasional mereka dipesarkan sebagai makhluk tajat yakni buta sejarah ada beberapa yang tumbuh kritis tapi mayoritas generasi ini gampang menghadapi berbagai peristiwa mutakhir di sekitarnya misalnya menyaksikan aparat negara di garis terdepan peragakan hukum ternyata paling ganas memperkosa hukum untuk menjarah harta negara dari generasi ini pula bisa dijumpai mereka yang dengan lugunya berharap aparat negara menindak organisasi preman yang melakukan kekerasan di berbagai tempat umum seolah-olah negara Republik Indonesia pasca 65 dan premanisme dua hal yang terpisah dan kepentingan mereka bertentangan dengar ucapan santai seorang gubernur yang akrab dengan dunia preman dan dituturkan khusus untuk jagal acara komunis itu tidak bisa diterima di Indonesia karena disini banyak preman menurut peneliti Loren Ritter hampir separuh parlemen pasca order baru diisi mereka yang berlatar belakang organisasi kepemudaan dan preman Oppenheimer tidak berniat menggugat secara palsu dan mengajukan secara utuh sebuah kebenaran secara lain sebagai gantinya jagal menjelajahi beberapa wilayah di mana fakta dan fiksi nilai benar atau salah kadang-kadang bercampur aduk dan saling teranyam seperti Anantatur Oppenheimer sadar bahwa medium yang mereka pakai bukan alat netral untuk berkisah tentang kebenaran secara dalam film Oppenheimer bertindak lebih radikal ketimbang Anantatur dalam dua hal pertama jagal menampilkan secara binal dan bukil ironi terbesar dalam seluruh wacana dominan tentang pembunuhan 1965 juga tentang kebangsaan dan keadilan kedua semua keberhasilan ditapai jagal berkat metode pembuatan film yang terpilih secara jenius dan berani oleh seradarannya film-film propaganda order baru menutupi fakta kejahatan berat atas kemanusiaan sejumlah film dokumenter pasca order baru membongkar kejahatan itu kedua upaya itu menjadi membazir dengan tampilnya jagal dalam jagal secara santai para pembantai 1965 mengumbar kebanggaan bersaksi tentang kekejaman yang mereka lakukan sambil mengajak film pengkhianatan G30 SPKI karya Arifin Jenur 1984 yang dianggap menyesatkan mereka bersaksi pernah melakukan kejahatan yang jauh lebih kecil daripada yang dituduhkan perekorban dalam berbagai film dokumenter terdahulu seorang tokoh dan jagal mengaku yang kejam itu bukan BKI yang kejam itu kita hahaha klaim itu mereka buktikan dengan berkisah terperinci mempertontonkan alat-alat yang mereka pakai untuk membantai tahap demi tahap pembantaian dan mereka ulang tindak kejahatan di beberapa lokasi kejadian yang mereka lakukan sendiri jagal bukan sekedar kisah pembantaian 30 tahun silam sejumlah adegan hasil rekaman di lapangan menunjukkan mesranya para pembantaian 1965 dengan pejabat negara pasca order baru baik di tingkat nasional maupun daerah film ini bersaksi tentang kesenambungan mulus praktek jagal politik hukum dan ekonomi masa kini setengah abad setelah PKI dibinasakan penyakit ironis yang diidap bangsa ini naris telah merata menjadi milik dan tanggung jawab nasional dunia mencatat pembantaian 1965 sebagai salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah modern yang lebih memuawakan dan gamlang dan jagal sebagian besar pembunuh itu memamerkan impunitas yang mereka nikmati takkan mereka menduduki berbagai jabatan pemerintahan sebagian tidak cukup puas hidup berlimpah kuasa dan harta mereka masih menuntut dihormati sebagai pahlawan semua itu dicapai jagal berkat keberanian Oppenheimer memilih sebuah metode pembuatan film yang penuh resiko para pembantai 1965 bukan sekedar narasumber yang jadi objek di depan kamera seperti sebagian besar film bertema 1995 para pembantai itu diajak terlibat langsung dalam pembuatan film dengan membuat kisah fiksi mereka sendiri berdasarkan ingatan khayalan angan-angan dan tanggapan mereka di masa kini atas kekejaman yang mereka lakukan dulu metode ini tidak dipilih secara iseng tapi telah terunsi dalam karya Oppenheimer sebelumnya The Globalization Text 23 tentang nasib kaum buruh pekerbunan di Sumedha mereka diberikan duktasan penuh untuk menyusun cerita menjadi pintar utama serta memilih oman pendukung musik latar setting kostum dan pengambilan gambar Jagal merupakan sebuah film dokumenter tentang pembuatan film tiktif oleh para pembantai 1965 tentang kejahatan faktual mereka sendiri dalam Jagal dikencukkan kesembukan mereka mencari pemain berlatih aktif hingga membahas dampak film ini bagi Indonesia dan dunia sebuah fantasi absin seorang pembantai disertakan dalam Jagal dalam adegan bangkitnya sebagian arwah korban 65 mereka menghampiri si tokoh Jagal di sebuah tempat menindah permai bukan untuk mengutuk atau membalas dendam namun menyampaikan ucapan terima kasih dan menyematkan medali karena pembantian 1965 menghantar nyawa mereka ke surga menurut kesaksian si Jagal dalam kehidupan nyata arwah korban itu hadir dalam mimpi yang menyiksa terjadi pula sejumlah peristiwa tak terduga yang jeli direkam dalam Jagal misalnya ketika seorang pembunuh 1965 berperan sebagai korban yang puluhan tahun lalu disiksa dan dibunuhnya sendiri Jagal jauh lebih rumit kaya nuansa berlapis penuh kedudan kontradiksi dan perubahan pada tokohnya ketimbang yang kita jumpai dalam berbagai film lain dengan tema supah atau film manapun film ini membuka ruang bagi kajian kritis atas berbagai masalah terpenting dalam sejarah republik ini bahkan sejarah manusia umumnya juga makna film dokumenter tanpa menesakkan sebuah pesan tunggal kepada penontonnya demikian kura-kura takar lambisundan selamat menikmati selamat menikmati